Cara bobol CCTV bang, jangan bro, jangan dicoba dan jangan dicari, kriminal itu, mending jadikan HPmu jadi CCTV. Mimin kasih tau caranya, gimana caranya, gini caranya. Download aplikasi ini di Playstore. Buka aplikasinya. Geser ke paling bawah, dan klik Start Server. Pilih saat aplikasi digunakan, pilih lagi saat aplikasi digunakan, pilih izinkan, nah itu dia. Di bagian bawah akan ada IP address untuk memonitor di HP atau komputer. Masukkan aja IP addressnya di browser seperti ini. Video render, pilih yang browser. Dan itu dia. Semuanya akan kelihatan di sini ya, kalau kita gerakin HP CCTV-nya, gambarnya tetap akan mengikuti pergerakan kamera kemanapun itu diarahkan. Geser ke bawah untuk pengaturan lainnya, dicoba dan sesuaikan aja pengaturannya sesuai kebutuhan di sini. Meskipun layar HP yang dijadikan CCTV-nya dimatikan, CCTV-nya akan tetap hidup, dan kita tetap bisa lihat di HP untuk memonitor seperti ini. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.